Assalamualaikum, halo sui, kembali lagi di channel ini dan seperti yang kalian tau kita udah memasuki di penghujung tahun 2019 dan di sepanjang tahun ini gue udah mereview banyak banget produk hair styling jadi disini gue akan merecap atau menyebutkan beberapa produk rambut terbaik yang udah gue review di tahun 2019 ini so langsung aja kita mulai videonya oke dan disini gue akan menyebutkan 5 hair styling produk terbaik dan di posisi kelima ada Tesson World Winter jadi ya di penghujung tahun ini baru saja Tesson merilis produk limited edition yaitu adalah Tesson World Winter di mana dan produk ini tuh menurut gue mempunyai hold yang tinggi terus juga memiliki shine yang atau kilo yang mid atau kilo yang natural jadi menurut gue untuk sekelas clay menurut gue bagus banget sih dan untuk konsep desainnya juga menurut gue bagus banget gitu beda dengan varian Tesson yang sebelumnya dan untuk posisi keempat adalah Russell Blue Pomat jadi ya seperti kalian tahu lah ya Pomat keluaran dari Shoreham Barber ini merupakan Pomat yang sangat legendar dan sangat-sangat terkenal cuy jadi salah satunya adalah Russell Blue dimana Russell ini merupakan Pomat Water Base dengan hold terkuat dan daya tahan yang paling bagus menurut gue selama gue memakai Pomat Water Base jadi disini pada saat gue review tuh gue bisa mendapatkan hold yang sangat-sangat tinggi terus untuk yang mengejutkan adalah walaupun ini Pomat Water Base tapi daya tanya tuh cukup bagus biasanya kan kalau Pomat Water Base tuh memang holdnya nggak begitu bagus tapi ini beda banget cuy jadi menurut gue bagus banget untuk Russell Blue terus di posisi ketiga ada Russell lagi dan kali ini adalah Russell Pink jadi disini ini merupakan Pomat Oil Base dan disini bedanya apa sih sama Pomat Oil Base yang lain untuk yang membedakan atau yang membuat Russell Pink ini lebih baik dari Pomat Oil Base lainnya adalah menurut gue dia ini mempunyai hold yang tinggi tentunya terus kill-outnya juga cukup tinggi yang penting adalah untuk Endures-nya disini wah gila sih ini merupakan Pomat Oil Base dengan daya tahan terbaik menurut gue terus pada saat gue styling ulang setelah beberapa jam itu juga masih gampang masih fleksibel gue masih bisa mendapatkan volume atau pom atau jambul yang masih cukup tinggi jadi menurut gue bagus banget sih untuk Russell Pink terus untuk di posisi kedua ada Clay lokal yaitu adalah Chief Clay jadi menurut gue gue gak tau sih kenapa Chief selalu memberikan atau mengeluarkan produk kerabut yang sangat bagus kualitasnya dan salah satu adalah Chief Clay jadi Chief Clay ini menurut gue apa sih membedakan dengan atau yang bisa membuat lebih baik dari Clay lainnya jadi untuk Chief Clay ini dia mempunyai hold yang tinggi tentunya terus apa ya sign atau kilo yang cukup mid atau cukup natural dan disini yang paling gue suka adalah volume booster banget jadi bisa mendapatkan volume yang cukup tinggi dan disini yang gue suka lagi adalah untuk daya tanya atau endurusnya jadi untuk endurusnya menurut gue bagus banget sih karena disini wah gila sih ini sih untuk pemakaian selama beberapa jam tuh masih tinggi holdnya terus volumenya juga masih tinggi tekstur rambutnya juga masih sangat jelas dan yang lebih gue suka lagi adalah pada saat gue recom itu wah gila sih enak banget cuy so keren banget sih untuk Chief Clay di tahun 2019 ini untuk posisi pertama disini adalah ada dua and then only blumen monarch matte paste jadi menurut gue gila banget sih ini produk gue gak ngerti lagi sih karena memang dari segala aspek menurut gue bagus banget sih dan dulu pas gue review juga kalau gak salah gua memberikan nilai 9-10 cuy so kita ulas apa sih kelebihan blumen monarch matte paste ini yang bisa membuat blumen monarch matte paste ini berada di posisi pertama itu adalah yang ini pertama teksturnya enak banget creamy banget padahal ini merupakan hair product dengan hold yang tinggi tapi untuk konsistensinya tuh creamy banget nggak padat nggak keras seperti produk rambut pada umumnya biasanya itu kalau semakin tinggi holdnya maka untuk konsistensinya tuh bakal lebih padat ada lebih keras gitu tapi ini enggak cuy jadi enak banget terus juga pengaplikasiannya gampang banget gak ngejabok sama sekali langsung rata gitu terus stylingnya ya dapat lagi sih pada saat gue sisir pakai ya sisir itu enggak ngejabok sama sekali padahal holdnya tinggi banget jadi enak banget sih fleksibel banget untuk waktunya terus untuk hasil akhirnya disini gua bisa mendapatkan hold yang fleksibel istilahnya karena memang pada saat di rebut tuh enggak hold yang tinggi tapi enggak kaku jadi emang fleksibel gitu masih gampang untuk dibentuk dan untuk kilo nya juga atau say nya itu mate atau natural terus apa ya untuk endorse nya dia tanya keren banget sih untuk dia tanya disini kuat banget endorse nya terus styling ulangnya juga gua masih bisa mendapatkan hold yang fleksibel lagi-lagi gue sebut hal yang memang fleksibel terus untuk keugulan lainnya adalah konsep desainnya disini gua suka banget jadi ya bisa kalian tuh lihat sendiri disini konsep desainnya tuh kayak nature terus apa ya singa gitu yang kayaknya memang sih kalau singa kan emm raja hutan dan menurut gua belum menurut matte face ini merupakan pengeraja hair styling produk sih menurut gua so itu dia tadi recap atau ulasan produk rambut yang terbaik yang gua review selama tahun 2019 ini so gua mengirapkan untuk di tahun 2020 nanti bakal ada produk rambut yang lebih bagus lagi yang bisa gua review so dan jika kalian suka video ini jangan lupa untuk give me thumbs up dan jika kalian gak suka video ini boleh kalian kasih dislike dan yang terpenting adalah untuk subscribe channel ini dan aktifkan icon lonceng di sampingnya terus jangan lupa juga untuk share video ini terus komen yang positif di bawah tentunya terus jangan lupa juga untuk follow instagram gue yaitu simpliman tv karena disana gua bisa melakukan berbagai update terkait channel ini terus gua mau ngucapin selamat tahun baru dan selamat berpisah dengan tahun 2019 dan selamat ketemu lagi dengan gua atau bisa di tahun 2020 dan see you next time sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax